Jangan duduk bapak ibu saudara, shalom, happy valentine's day dan kongsi fatsai bagi yang merayakan gitu ya Saya gak bisa datang ke satu-satu tapi saya tahu bahwa semuanya bersuka kita oleh karena ada kasih Tuhan yang terutama Ada di dalam hati kita yang setuju dengan saya katakan amin Hari ini saya mau, ketika saya berdoa, saya terus diingatkan sama Tuhan bahwa Ada sebuah kebenaran yang perlu kita sadari bahwa apa yang kita lihat itu yang menentukan apa yang kita dapat Apa yang kita lihat itu yang akan menentukan apa yang kita dapat dalam kehidupan kita Kalau kita mau belajar hari ini bersama-sama gitu ya Kita mau belajar di seorang perempuan namanya perempuan sunum, seorang perempuan yang kaya raya Tapi sebetulnya perempuan ini sedang diajari Tuhan sesuatu Mari kita lihat dulu slide saya yang pertama Apa yang kita lihat itu yang akan menentukan kehidupan kita Kenapa? Kenapa kok apa yang kita lihat itu menentukan apa yang kita dapat karena mata adalah jendela dari hati kita Kita ini mau memperoleh sesuatu pasti kita mau lihat dulu Pengen lihat sesuatu gitu Bayangkan kalau kita gak pernah lihat apa-apa terus kita menginginkan sesuatu ada yang begitu Semuanya dimulai dari mata makannya hati-hati gunakan matamu Kalau kita lihat kita pasti pengennya itu aku pengen Dan itu yang menentukan itu yang akan mendorong kita Untuk kita pengen sesuatu itu terjadi Itu yang mendorong kita memiliki kerinduan untuk memperoleh itu maksud saya gitu Satu lagi mata itu adalah tadi jendela hati Yang kedua mata itu adalah slide Dikatakan demikian Segala keinginan mata itu adalah dimulai dari segala keinginan itu dimulai dari mata kita Satu ya Anus 2 ayat 16 dikatakan demikian Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup Bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia Jadi keinginan mata ini mempengaruhi Makanya kita perlu jaga mata kita Nah kita buka bersama-sama di 2 Raja Raja 4 ayat 8 sampai 17 Kita mau belajar di sebuah kisah dari perempuan sunem 2 Raja Raja 4 ayat 8 sampai 17 yang sudah dapat bisa katakan amin Belum semua Saya tunggu 2 Raja Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17 Waktu saya baca kisah tentang perempuan sunem ini saya diingatkan iya ya Kadangkala kita seperti perempuan sunem ini 2 Raja Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17 Yang sudah dapat bisa katakan yes Belum semuanya Yang sudah dapat bisa katakan yes Lebih antusnya saya lagi katakan yes Yang sini belum Berarti saya tunggu dulu Bagian sini Yang sini sudah Yang sini belum sekarang Yang sudah dapat bisa katakan yes Oke Saya hanya memastikan saja 2 Raja Raja 4 ayat 8 sampai 17 dikatakan demikian Pada suatu hari ketika Elisa pergi ke sunem Disana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan Seberapa kali ia dalam perjalanan singgallah ia kesana untuk makan Berkatalah perempuan itu kepada suaminya Sesungguhnya aku tahu Sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus Baiklah kita membuat sebuah kamar Atas yang kecil yang berdinding batu Dan baiklah kita menaruh disana Baginya sebuah tempat tidur Sebuah meja Sebuah kursi dan sebuah kandil Maka apabila ia datang kepada kita Ia boleh masuk kesana Komplet banget Komplet banget Jadi semua disediakan ada disana Pada suatu hari datanglah ia Kita lanjut ayat 11 Pada suatu hari datanglah ia kesana Masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur disitu Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya Panggillah perempuan sunum itu Lalu dipanggilnya lah perempuan itu Dan ia dan dia berdiri di depan Gehasi Elisa berkata kepada Gehasi Cobalah katakan kepadanya Sesungguhnya engkau telah bersusah-susah seperti ini untuk kami Apakah yang dapat ku perbuat bagimu Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja Atau kepada kepala tentara Jawab perempuan itu Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku Kemudian berkatalah Elisa Apakah yang dapat ku perbuat baginya Jawab Gehasi Ia tidak mempunyai anak Dan suaminya sudah tua Lalu berkatalah Elisa Panggillah dia dan sesudah dipanggilnya Berdiri lah perempuan itu di pintu Berkatalah Elisa pada waktu Seperti ini juga Tahun depan Engkau akan mengendong seorang anak laki-laki Tetapi jawab perempuan itu Janganlah tuanku ya abdi Allah Janganlah berdusta kepada hambamu ini Mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan seorang anak laki-laki Pada waktu seperti itu juga Pada tahun berikutnya Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya Kadangkala kita seperti perempuan sunem ini Kita merasa semuanya sudah baik-baik saja Kita gak perlu melakukan segala sesuatu Semua yang penting Udahlah aku aman dengan diriku sendiri Aku tinggal di tengah kaumku Aku sudah yang penting Aku ini baik-baik lah Aku gak memikirkan sesuatu yang lebih lagi Aku gak mau punya visi yang lebih tinggi lagi Aku cukup dengan hidupku yang sekarang Kenapa kok Elisa datang ke sana Kenapa kisah ini ditulis Supaya menyadarkan setiap kita Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar Dari apa yang sedang kita alami hari ini Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita Ada sebuah rencana Tuhan Yang jauh lebih besar daripada itu Bahkan perkara-perkara yang mustahil Yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita Jadi jangan pernah menyerah Jika ada situasi dan keadaan Yang kelihatannya mustahil Yang kelihatannya gak mungkin Jangan pernah menyerah Gak ada amin Jangan pernah menyerah Sekalipun keadaannya sulit Pasti ada jalan keluar Jikalau ada Tuhan di sana Yang penting kita tahu bahwa Ada Tuhan yang menyertai kita Perempuan ini sudah ngomong begini Sama Elisa Aduh gak usah lah Gak usah ngapa-ngapain Apa yang pengen kamu Apa yang pengen aku perbuat kepadamu Adakah yang bisa aku ngomongin sama raja Karena Elisa punya akses ke raja Adakah Adakah yang bisa aku omongkan kepada kepala ini Semuanya gitu Jadi kayak Dia ngomong Sekalipun aku dapat sesuatu Aku gak mau itu Aku cukup kok Aku cukup puas dengan diriku hari ini Kita gak perlu neko-neko lah Di masa sulit ini gak usah lah Yang penting Kita ini aman aja Aman aja Yang penting kita ini aman Gak usah Neko-neko sudah aman aja Gak usah berbuat ini dan itu keliru Kita gak bisa Mendapatkan sesuatu yang lebih Jika kita Tidak Bisa melihat sesuatu Padahal Tuhan sudah menyediakannya untuk kita Mungkin keadaan memang sulit Tapi kita gak boleh ngawur dalam kehidupan Banyak orang kehilangan Apa yang dia mau Apa yang dia pengen lihat dalam hidupnya Dia menurunkan standarnya Dia gak kembali lagi Dia ngomong Aku mau begini Aku mau yang ini aja Terus mengusahkan Yang penting cukup lah Begini sudah lah Aman lah Aman Nah Masih ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu Perhatikan keadaan perempuan sunam ini Dia gak perlu apa-apa lagi Soalnya mencukupkan dirinya dengan apa yang ada Udah rasa aman Tinggal di tengah-tengah kaumku Aku sudah begini Aku sudah begitu Tapi Elisa datang berkata Pada tahun ini Aku tahu kok Kamu pengen punya anak sebetulnya Ini yang ngomong Gihasi Bukan perempuan itu Tapi sebelumnya Gihasi melihat bahwa Pasti dong keluarga itu Pasti pengen Pengen punya momongan Tapi mereka gak punya anak Pasti dong kalau kita kerja Pengen punya rumah Yang pengen punya rumah Katakan Sekali lagi Kalau kita kerja Pasti kita pengen punya rumah Yang pengen punya rumah Katakan Pasti kita kalau kerja Kasih kita pengen punya mobil Yang pengen punya mobil Katakan Yang amin Saya berdoa sungguh-sungguh Biar Tuhan menyediakannya untuk kita Amin Tetapi kadang kalah Kita sudah lupa Dengan itu yang penting Untuk hidup aja Kita sudah cukup Kita gak berani melihat perkara-perkara Yang jauh lebih besar Yang sudah Tuhan janjikan Dalam kehidupan kita Untuk kita Di upgrade hidup kita Untuk kita dibawa ke level yang berikutnya Ke kapasitas yang jauh lebih besar Kita perlu memiliki Mata iman ini Jadi yang pertama Bagaimana kita bisa diperbesar Kapasitas kita Bagaimana kita bisa melihat Dengan benar Supaya kita bisa Supaya kita bisa Terus dibawa Tuhan semakin naik Bukan turun Catat ini yang pertama Jangan pernah kehilangan iman Di dalam segala situasi Jangan pernah kehilangan iman Di dalam segala situasi Jadi perempuan Sunum ini menginginkan anak Tapi seolah-olah Sudah berharap Sudah gak berharap lagi lah Yang penting Ya sudah Kalau memang Tuhan Gak mengasih sama saya Ya sudah lah Mungkin Tuhan Ada kehendak yang lain Ah ya Tuhan Kalau sudah Umur segini Ngapain lagi Suamiku juga sudah tua Kalau punya anak Dikira-kira Aku main serong lagi Padahal suamiku sudah tua Dan semuanya Bisa keadaan itu Bisa men-setting kita Untuk kita gak bisa Berjalan Di dalam rencana Tuhan Yang lebih besar Padahal Tuhan Sedang menyediakannya Dalam kehidupan kita Banyak orang ngomong Ah gak usah ngomong-ngomong Gitu lah pak Sudahlah Bosan Aku denger itu Come on Dia Allah yang menciptakan kita Tidak pernah setengah-setengah Mengerjakannya Dalam kehidupan kita Kalau Tuhan Tuhan itu Menciptakan kita Tuhan itu Membuat kita ada Di muka bumi Pasti gak pengen Kita ini menjadi Orang-orang yang Biasa saja Ada amin Ada amin Saya jangan pernah Biasa Ayo miliki hati Yang lebih Come on Semangat gitu loh Bisa melihat Perkara yang jauh Lebih besar Perempuan ini Sudah ngomong aku Sudah Wah anak Sudahlah Sampai ngomong begini kan Di ayat yang 16 Tetapi jawab perempuan itu Ah jangan tuanku Ya adi abdi Allah Janganlah kau berdusta Pada hambamu ini Gak usah lah Gak usah Gak usah ngomong gitu Perempuan ini Sudah kayak Coba-coba Menyangkal Aku mau tapi Gak mungkin sih Tapi begini No Dia coba Menutupi sesuatu Yang dia sebetulnya Cari dengan keadaan Berapa banyak Kita yang seperti itu Hari-hari ini Mencoba Menutupi Apa yang kita perlukan Dengan keadaan Ayahku baik-baik kok Udah gini pun cukup Puji Tuhan Terima kasih Mari kita lihat Perkara yang jauh Lebih besar daripada itu Tuhan menyediakannya Yang terbaik Bukankah firman Tuhan berkata Yohanes 10 Aku datang Supaya kamu Mempunyai hidup Dan mempunyainya Di dalam segala Kelimpahan Berarti masih ada Perkara-perkara Yang jauh lebih besar Daripada itu Yang setuju katakan Yes Kalau kita gak mau Tuhan gak bisa berikan Kalau kita gak cari Kita gak dapat Kalau kita gak ketok Pintu gak akan dibukakan Kalau kita mau datang Namu Ini pintu Saya tuh sudah berjam-jam Disini Kenapa kamu gak bukakan Pintunya Kenapa kamu gak bukakan Pintunya Sudah dari tadi Sudah dari tadi Pak Arief Ada di depan pintu rumah saya Sudah Tapi kenapa Kamu gak bukain Pak Arief gak ngetok Kok emang saya bisa ngerti Ada orang di depan pintu saya Carilah Maka ia akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Halo Tuhan sudah menyediakan Hal-hal yang besar Dalam kehidupan kita Melampaui Keterbatasan Atau melampaui Kondisi dan keadaan kita Hari ini Apakah kita bisa Melihat hal itu Iman Bukan hanya untuk kita Punya Sesuatu Untuk kita Ngalami keadaan indah Iman itu kepada siapa Kita percaya Bukan iman Untuk memperoleh Apa yang kita dapatkan Iman itu Kita taruh kepada Pribadi Bukan barang Kalau kita punya iman Kepada seorang Pribadi Kalau kita punya iman Kepada pribadi Kita akan bisa Melihat perkara Yang jauh lebih besar Tapi kalau Iman kita Kepada sesuatu Yang pengen kita miliki Iman kita Gak kuat Karena sesuatu Yang bisa kita miliki Hari ini Itu Fana Itu cuma Sementara Pengen mobil Mobil Ada tahun berlakunya Bisa diskontinue Mau rumah Kalau gempa Bisa robo Mau pasangan hidup Pasangan hidup Juga bisa meninggal Suatu saat Jangan taruh iman kita Pada barang Atau sesuatu yang Taruhlah iman kita Kepada sesuatu Perkara yang ilahi Jauh lebih tinggi Di sana Perempuan sunam ini Setengah-setengah Kaya Gak kehilangan iman Tapi berjalannya Nanggung Suam-suam Kenapa saya bisa Bisa bilang gitu Dia sadar Bahwa ini adalah Seorang Abdi Allah Yang kudus Berarti dia Masih bisa memandang Kepada Allah Yang kudus Perempuan sunam ini Dia gak kehilangan iman sih Tapi imannya masih Nanggung Gak penuh gitu loh Gak penuh Imannya masih Separuh-paruh Jadi kayak Rasanya tuh kayak Kurang greget gitu Apalagi keadaan wanita ini Sudah kayak Biasa aja Kita gak boleh Kehilangan iman Pada masa yang Baik-baik saja Atau dalam Keadaan yang Tidak baik Kita tidak boleh Kehilangan iman Orang yang Tidak pernah Kehilangan iman Orang yang Senampiasa Bisa berbuat Baik di dalam Kehidupannya Waktu dia melihat Orang ini Adik Allah Yang kudus Mari kita sediakan Semuanya Semuanya Rasanya Sampai Elisa sungkan Gini Kenapa kamu Bersusah-susah Gitu buat kami Kenapa Kamu lah pengen Apa gitu Aku gak pengen Apa-apa Sudahlah Aku cuma pengen Berbuat baik saja Apakah berbuat baik Salah Enggak benar Tapi hidup dengan iman Lebih dari sekedar Baik Hidup dengan iman Adalah hidup Di level kebenaran Bukan kebaikan saja Kita bisa baik Tapi kalau kita Gak benar Ya percuma Ada amin Matius 10 ayat 41 dan 42 Dikatakan demikian Barang siapa menyambut Seorang nabi Sebagai nabi Ia akan menerima Upah nabi Dan barang siapa Menyambut orang benar Sebagai orang benar Ia akan menerima Upah orang benar Dan barang siapa Memberi air Sejuk secangkir Sajapun Kepada salah seorang Yang kecil ini Karena Ia muridku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Ia tidak akan kehilangan Upahnya Daripadanya Kenapa ya Kok perempuan sunam ini Bisa dapet gitu Ya kadangkala Iman kita yang gak sempurna Puji Tuhannya Tuhan bawa kita Masuk lebih dalam Ke gereja nih Ya ke gereja lah Karena Kristen kalau gak ke gereja Kurang Pastinya gak bisa Muji Tuhan Gak bisa dress up Gak bisa gini Lebih enak di gereja Dan semuanya Seolah-olah demikian Kalau datang ke gereja Ya sudahlah Mending ke gereja aja Tapi tahukah Dari langkah awal Anda Jika Anda bisa masuk Lagi lebih dalam Kepada langkah yang kedua Mengenali kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan akan bawa kita Jauh lebih tinggi Apa yang kita lihat Itu akan mempengaruhi Kehidupan kita Matius 6 ayat 23 Dikatakan demikian Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada Padamu gelap Betapa gelapnya Kegelapan itu Elisa Seorang perempuan Sunem ini Dia gak bisa Lihat kesana Dia mau Ya tenang-tenang aja Sona nyaman aja Come on Iman itu Kadangkala Membuat kita Menarik Sedikit Keluar dari Sona nyaman kita Ada orang Mencari barang Dan dia Melihat barang Yang dicari Tapi dia Tidak melihat Barang itu Ada orang Cari barang Dia sudah Melihat barang itu Tetapi dia gak pernah tahu Bahwa itu barang yang dicari Begini loh contohnya Pernah gak cari Misalnya Kunci di meja Kunciku dimana ya Kunciku dimana ya Ada kunciku dimana ya Itu ada di meja Kita lihat meja Cari kunci dimana Di kunci dimana Di kunci dimana Padahal ya kuncinya disitu Padahal kita gak lihat Padahal kita lihat Semua meja disitu Buku kita ambil Kita semuanya Tetapi Ada kunci disitu Terus kita ngomong Sama pasangan kita Gak ada tuh yang Kuncinya Itu loh di meja Mana Ini kunci Kok isah ya Aku tadi gak lihat Jangan-jangan Kamu ngapusin aku ya Kamu bohongin aku Kamu ngerjain aku ya Pernah ngalami demikian Kadangkala sama Dengan halnya Dalam hidup kita Kita gak mau jujur Dalam kehidupan kita Kita sedang mencari Sesuatu Tapi kita gak mau Ngaku disitu Tapi Tuhan Yang paling tahu Tuhan yang paling tahu Dia ngomong Sama perempuan Sunumnya Kamu tuh pengen punya anak Sama kamu gak berharap Karena suamimu tua Ya kamu coba Menutupi semua Dengan keadaan No 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 Tuhan ngomong Ayo Apa yang kamu lihat Itu yang akan kamu dapat Makanya Elisa ngomong gini Pada waktu ini juga Tahun depan Dengarkan ini Lihatlah Kamu akan gendong Seorang baby Bukan babi Tapi baby Waktu dia bisa melihat kesana Sungguhan Aku akan gendong Jangan berdustalah Tuhan ku Abdi Allah yang hidup Gak usah berdusta Aku gak berdusta Lihat aja Masih gak kita bisa melihat Perkara-perkara yang Tuhan Sediakan dalam kehidupan kita Masih gak kita pengen Berharap sesuatu yang Jauh lebih besar Dalam kehidupan kita Atau kita cuma Hanya mau menjadi orang Yang sudahlah Adaptasi dengan keadaan Cuma biasa-biasa aja Ya sudah begini ajalah Ke gereja begini Come on Ada rencana Allah yang jauh Lebih besar daripada itu Yang setuju dengan saya Katakan yes Yang setuju dengan saya Katakan yes Katakan amin Amin Tuhan itu selalu Menjanjikan tanah-tanahan Kepada kita Dia memerintahkan kita Untuk pergi Dan pengen Memerintahkan kita Untuk pergi Dan menjalani Dan melihat Apa yang sudah Tuhan Sediakan dalam kehidupan kita Apa yang Tuhan Sudah sediakan Dalam kehidupan kita Cuma kadangkala Kita gak berani Berharap Kita gak berani Melihat ke sana Padahal Tuhan Sudah sediakan Dalam kehidupan kita Sekalipun Kita mengalami Masalah dan pergumulan Ingatlah Janji Tuhan Sekalipun Keadaan wanita ini Perempuan sunam ini Mungkin sudah gak bisa Hamil lagi Ya apapun resikonya Mungkin dia ini Juga kalau hamil Disangka Disangka selingkuh Dengan ini dan itu Tapi ya sudah Kalau aku mau belajar Berharap Karena orang ini Pasti kalau ngomong benar Aku Aku maulah Aku mau Belajar melihat ke sana Gak ada yang sempurna Tapi waktu Perempuan sunam ini Belajar melihat ke situ Dia memperolehnya Katakan amin Yeremia 29 Adat yang ke-11 Dikatakan demikian Sebab aku mengetahui Rancangan-rancangan Yang apa yang ada Padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh dengan harapan Saya ulangi lagi Demikian firman Tuhan Yeremia 29 Adat 11 Sebab aku mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Pada siapa Kita Ulangi lagi Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Pada siapa Pada siapa Padamu Padaku Atau Pada siapa saja Padaku Firman Tuhan berkata Aku ini tahu loh Rancangan-rancangan Yang ada padaku Aku ini tahu Rancangan-rancangan Yang ada padaku Mengenai kamu Bukan rancangan Kecelakaan Tapi rancangan Damai sejahtera Permasalahannya Seringkali kita Gak bisa berharap Karena kita coba Merancang-rancangan kita Bukan rancangannya Tuhan Seringkali kita Men-setting-settingannya kita Bukan settingan Tuhan Membuat kita jadi kekewa Membuat kita jadi Gak bisa berani berharap Kita coba gini Aku sudah berharap Begini-gini Tapi kenapa Tuhan Gak genapi pak Kenapa kita begini Kenapa kita Karena itu rancangan Bukan rancangan Tuhan Jikalau rancangan Tuhan Itu ada Damai sejahtera Kalau kamu Rancangan itu Tidak membuat kamu Damai sejahtera Berarti bukan rancangan Tuhan Kalau itu Karena rancangan itu Membuat kita Gak ada harapan Berarti itu bukan Rancangan Tuhan Karena rancangan Tuhan Selalu mendatangkan Damai sejahtera Dan selalu Mendatangkan kita Harapan Ada amin Seringkali kita Berpikirnya berbeda Kita cuma mikirkan Adalah Rancanganku Yang harus Dibenapi Ini dan itu Waktu tidak terjadi Kita kecewa sama Tuhan Remember Ayat ini Bukan Bukan Astrologi Astrologi Atau astronomi Atau Yang kalau Taurus Keuangan Serat minggu ini Jodoh Banyak Misalnya Atau apa Atau apa Itu apa ya Astrologi Atau Ini bukan Bukan ramalan Ini firman Tuhan Kebenaran I know Tuhan berkata Aku ini mengetahui Rancangan-rancangan Yang ada padaku Mengenai kamu Bukan rancanganmu Mengenai dirimu Tuhan berkata Tapi rancanganku Mengenai kamu Yaitu rancangan Yang penuh dengan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Yang mendatangkan Pada kita Hari depan Yang penuh dengan Harapan How great is our God Betapa hebatnya Tuhan kita Yang setuju dengan Saya katakan Amen Amen Saya waktu Mbak Cahit ini Yes Tuhan Puji Tuhan Saya punya Tuhan yang hebat Ini bukan kata-kata Motivasi Ini bukan ramalan Ini adalah janji Tuhan Dan Tuhan yang berjanji Dia akan mengenapi Yang diomongkan hamba Tuhan itu Adalah perkataan Tuhan Bukan Elisa Atau mungkin disatirkan ke yang lain Makanya disitu Elisa yang menghamili perempuan sunum ini Enggak Baca lagi yang jelas Perempuan itu cuma berdiri di depan pintu Dia enggak masuk ke dalam kamarnya Elisa Dia cuma berdiri di depan pintu Panggil ke sini Perempuan ini punya Punya manner yang bagus Apa yang kurang dari orang ini Aku baik sih Aku begini sih Makanya Tuhan pengen ngomong sama kita hari ini Ayo Bisa lihat sesuatu yang jauh lebih besar Yang Tuhan setiakan dalam kehidupan kita Katakan Amen Jangan kehilangan iman kita Ingat Ibrani 10 ayat 34-39 Dikatakan demikian Memang kamu telah menurut Memang kamu telah turut mengambil bagian Dalam penderitaan orang-orang hukuman Dan ketika harta kamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan sukacita Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik Yang lebih menetap sifatnya Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu Don't lose your faith Jangan kehilangan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit lagi Bahkan sedikit waktu lagi Ia akan datang Dan ia akan datang Sudah Akan ada Tanpa menanggukkan kedatangannya Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Sebab apabila ia mengundurkan diri Aku tidak berkenan kepadanya Tetapi kita bukanlah Orang-orang yang mengundurkan diri Katakan Amen Katakan Amen Dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh itu Yang pertama Bagaimana kita bisa melihat dengan mata iman kita Jangan pernah kehilangan iman di dalam segala situasi Yang kedua adalah Set your priority Atau milikilah Prioritas-prioritas yang benar dalam kehidupan kita Milikilah prioritas Bagaimana kita bisa memiliki mata iman dengan benar Ada prioritas-prioritas yang kita perlu tahu Prioritas artinya adalah Menurut KBBI adalah Yang didahulukan Dan diutamakan daripada yang lain Kalau kita ngomong prioritas Pasti kita akan Kita akan memilih satu lebih utama Daripada yang lain Itu adalah prioritas Seperti anda ke gereja Anda lebih mengutamakan Pengen datang cari Tuhan Daripada anda nonton TV di rumah Bagi yang kalian Bagi anda yang online Anda bisa streaming lain Tapi anda memutuskan Itu adalah prioritas yang benar Itu adalah prioritas Tinggal setting hati Merindukan kehadirat Tuhan Merindukan firmanya Berbicara lebih Tuhan Berbicara lebih Bukan karena hambanya Tapi karena firman itu yang berbicara lebih Dalam kehidupan kita Jangan pandang hamba Tuhannya Tapi pandang firmannya Ada amin Kita lihat disitu Prioritas itu menentukan apa yang lebih penting Prioritas ini mempengaruhi Apa yang kita lihat Sadarkah kalau kita ingin punya mata iman Kita harus tentukan prioritas yang benar Dalam hidup kita Karena apa Kalau kita memiliki prioritas yang benar Maka kita akan juga Melihat dengan benar Apa yang kita anggap berharga Kegagalan orang di masa sulit adalah Hidup sudah sulit Kenapa harus dipersulit Betul Kegagalan orang di masa-masa sulit Adalah gilang gini Hidup sudah sulit Kenapa harus dipersulit Ini gak boleh Harus diatur prioritas Harus begini Ya sudah lah Hidup sudah sulit Ya tinggal semau-mau Gue aja sekarang Yang penting aku happy Hidup sudah sulit Kenapa kita mikirkan ini dan itu Banyak orang berpikir begini Nah itulah keliru Itulah yang salah Hidup sudah sulit Mau makan aja diatur-atur Aku mau makan banyak Aku mau makan ini Aku mau makan itu No 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 Set your priority Hidup memang sudah sulit Tapi jangan dipersulit Betul Tetapi jangan juga sembarangan Karena kalau kita sembarangan Kita akan kehilangan Prioritas kita Amen Banyak orang gagal Hidup sudah sulit Kenapa dipersulit Kalau kita mau terus Memaksakan daging kita Untuk kita Aku mau semau gue aja Mau lakukan ini Mau lakukan itu Sudah lah Biar happy gitu loh Gak stress Pikirnya gini Jangan stress Serahkan segala kekhawatiranmu Kepada Tuhan Maka ia akan memiharamu Tapi bukan Mengenai itu Sebagai alasan Yang penting gue happy Yang penting gue melakukan Segala sesuatu No 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 Set your priority Segala sesuatu yang Segala sesuatu yang Yang Segala sesuatu yang Dipulai dari kedagingan Gak bisa mengangkatkan Kedagingan Gak ada penguasaan diri Ujungnya adalah Kebinasaan dan kekecewaan Kalau kita gak mau belajar itu Bapak ibu saudara Di masa-masa yang sulit pun Anda merasa Mau seinaknya sendiri Tapi yang ada Sudah anda akan semakin jauh Dari rencana Tuhan Perempuan sunum ini Mengajarkan kepada kita Waktu anaknya meninggal Dia datang Kisah yang menarik sekali Coba kita lihat Ayat yang 22 Ayat 22 Sampai 24 Bapak punya anak Anaknya lagi bantu Papanya Tiba-tiba bilang Aduh kepala aku sakit sekali Papanya bilang Bawa kepada ibunya Datang kepada ibu Anaknya meninggal Prioritas yang pertama Disitu gak tulis Maka menangislah Perempuan sunum itu No 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 Dia tahu prioritasnya yang pertama Dia tetap memandang Kepada rencana Tuhan Dia tahu prioritasnya Yang awal apa Dia pandang kepada rencana Tuhan Dia bawa anak itu Ke atas Baringkan Kepada Dibaringkan Di tempatnya Ranjang Ambat Tuhan itu Si Elisa Jadi dia ngomong begini Sesudah itu Yang mengambil suaminya Serta berkata Suruh kepada aku Salah seorang Bujang dengan Membawa seekor Keledai betina Aku mau pergi Dengan segera Kepada abdi Allah itu Dan akan terus pulang Aku mau datang Terus pulang lagi Berkatalah suaminya Mengapakah pada hari ini Enggak pergi Kepadanya Padahal sekarang Bukan bulan baru Dan bukan hari sabat Jawab perempuan itu Jangan khawatir Dipelanailah Kledai itu Dan berkatalah Ia kepada bujangnya Tuntunlah dan majulah Jangan tahan-tahan aku Dalam perjalananku Kecuali apabila Kukatakan Kepadamu Ayat 25 Demikianlah perempuan itu Berangkat dan pergi Kepada abdi Allah Di gunung Karmel Segera sesudah Abdi Allah itu melihat Dia dari jauh Berkatalah Ia kepada bu Gehasi bujangnya Lihat perempuan itu Perempuan sunam itu Datang Tapi Perempuan ini Langsung melakukan First thing first Dia langsung Bawa anak ini ke atas Terus dia langsung Tunda-tunda lagi Dia tahu Dia tinggalkan semua Ini bukan Ini bukan waktunya Ini bukan ini Enggak Bukan waktunya Bukan ini Ini bukan hari sabat Bukan bulan baru Tenang aja Dia tahu yang penting Dia lakukan apa yang Menurut dia benar Pada waktu itu Dia set prioritasnya Aku harus ketemu Dengan abdi Allah ini Karena dialah Yang memberikan sesuatu Dalam hidupku Aku mau lari ke situ Aku mau ngomong Aku mau nangis disana Bukan nangis disini Nangis disana Orang ini tahu Prioritasnya dengan benar Dia datang kesana Dia memprioritaskan Untuk bertemu Elisa Kita kalau kita pengen tahu Kalau kita pengen tahu Kalau kita ngomong Prioritas itu Dilihat dari mana Dari banyaknya waktu Yang kita luangkan Untuk hal-hal tertentu Mau lihat prioritas Gampang Berapa banyak Kita meluangkan waktu Untuk hal-hal tertentu Itulah prioritas kita Kalau kita ngomong Yang sudah keluarga Prioritas kita Anak dan istri Seberapa banyak Kita luangkan waktu Untuk mereka Kalau kita ngomong Pekerjaan kita Seberapa banyak Kita bekerja dengan baik Sungguh-sungguh Bukan cuma ngantor doang Yang kita lakukan Kerja dengan sungguh-sungguh Di situ Kalau dilihat dari Waktunya Dan menarik sekali Ada survei tahun 1992 Coba lihat Orang 70 tahun Kalau dihitung dari Seluruh masa hidupnya Ini belum Masa gadget ya Saya coba cari-cari Cari-cari yang lain Belum ketemu Yang paling baru Tapi ini survei yang bisa saya lihat Tidur 32% dari masa hidupnya 23 tahun Bekerja 16 tahun Atau 22% Nonton TV 8 tahun Sekarang Pengen handphone Tidak TV lagi Pengen handphone Semuanya digeser semua Makan 6 tahun Kalau Orang-orang yang agak besar-besar dikit Mungkin 910 tahun kali ya Untuk makan Terus travel Pergi-pagi jalan-jalan 6 tahun Terus kenyamanan Kenikmatan Bisa dilihat Bisa hiburan Liburan kemana Kemana Beli ini Beli apa semuanya Setelah setengah tahun Sakit 4 tahun Pakai baju Shopping gitu ya Ya 2 tahun Lihat ini Perkara rohani 5 0,5 5 0,5 Tahun Atau setengah tahun Berarti berapa 5 0,7% Dari 70 tahun First thing Nah Tuhan ngomong di Matius 633 Dahulu karena kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka ia akan menambahkan Jalan sesuatu kepada Dan Dan ngomong sedang Membalikan prioritas Kita Yesus pun mengajari Yesus Mengajari Kita Yesus pun mengajari Kita Pagi-pagi benar Dia datang Cari Tuhan Markus 1 35 Coba tampilkan Markus 1 35 Yesus pun mengajari Prioritas yang benar Sekalipun dia ngajar Sekalipun dia ini dan itu Dia tetap Pagi-pagi Dia cari Tuhan Dia cari Bapaknya Yesus sudah mengajari Prioritas yang benar Markus 1 Ayat 35 Markus 1 Ayat 35 Dikatakan demikian Pagi-pagi benar Pada hari Waktu hari Masih gelap Ia bangun Dan pergi keluar Ia pergi ke tempat Yang sunyi Dan berdoa disana Yesus selalu Menguangkan First thing Kalau kita ngomong Ke gereja Urusan gereja CG Gereja CG Pelayanan Terus Ah capek aku Kayak gini-gini Tenang bro Masih 0,7% Betulnya masih banyak Waktu yang kita Peluangkan Hal-hal lain So don't complain dulu Jangan complain dulu Set your priority right Jangan complain dulu Kita seringkali menuntut Tuhan Untuk melakukan yang terbaik Dalam kehidupan kita Tapi kita gak mau Mengambil bagian yang terbaik itu Seringkali kita cuma hanya bisa Untuk Tuhan Tuhan Mana janji Mana berkatmu Mana ini Tapi kita gak pernah Lakukan hal yang terbaik Set your priority right Amen Amen Jangan sesat pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Bagaimana cara kita ini Menentukan prioritas Terhana Kalau kita Banyak Tergaul dengan orang yang keliru Maka prioritas kita akan jadi salah Prioritas kita akan menjadi salah Jadi kalau kita Men-set Hari ini keliru Ya keliru Kadangkala Tuhan Pengen melatih kita Untuk memiliki prioritas yang benar Kadangkala kita melihat Mujisa dalam kehidupan kita Hanya perlu Melangkah keluar Dari zona nyaman kita Untuk kita Melihat sesuatu yang gak mungkin Izinkan Tuhan Memperlebar kapasitas kita Perempuan ini ngomong Kau pengen apa Aku sudah tinggal di Aku tinggal di tengah-tengah kaumku Aku gak butuh apa-apa lagi Sudah tenang aja Aku sudah punya zona nyaman Aku punya komunitasku sendiri kok Tenang aja Sudahlah Ini kayak gini Tapi itu yang membuat kita Gak bisa melangkah Jawab lagi Kadangkala masalah bisa Dipakai Tuhan Untuk kita bisa melangkah keluar Dan mencari Tuhan Dan meninggalkan komunitas Udah gak ada lagi Waktu jeng-jeng Udah gak ada lagi Waktu kongkok Udah gak ada lagi Waktu untuk ini Ada sekarang adalah Waktunya untuk mencari Tuhan Sometimes Tuhan bisa Kadangkala Tuhan bisa Memakai itu Untuk mengajari kita Ada amen Dia gak menunggu-nunggu Perempuan ini Perempuan ini segera Aku akan pulang Dateng Eh aku akan pergi Dan langsung pulang Dia gak tunda-tunda Dia pengennya orangnya Cek 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 Pengennya yang begitu Perempuan ini Dia memiliki peraturan yang benar Karena dia melihat sesuatu itu dengan benar Bahkan sampai akhir hidupnya Waktu negerinya mengalami kelaparan Di dua raja-raja delapan Kok usah dibuka Elisa berkata Pergi sana ke Mesir Di sana Waktu kembali Semua ladangnya dan semuanya Tetap kepunyaannya dia Kalau bukan Tuhan yang berperkara Gak mungkin bisa Tapi seperempuan sunam ini Mengajarkan kita Untuk kita bisa melihat ke depan Selalu memandang ke depan Memiliki prioritas yang benar Memiliki prioritas yang benar Jangan seenaknya sendiri Di masa sulit Milikilah prioritas dengan benar Ada amen Yang ketiga Set your word Jangan berkata-kata negatif Katakan kata-kata positif Waktu Elisa Waktu Gehasi tanya sama perempuan ini Di ayat 25 sampai 27 Nanti dia baca sendiri Selamat kah anakmu Selamat kah suamimu Selamat kah ini Selamat Selamat dia berkata Padahal anaknya mati Tapi perempuan ini berkata Selamat semua Selamat Tapi waktu datang lihat Elisa Dia sangat Elisa tahu Biarkan dulu Karena hatinya sangat pedih Tapi sekalipun keadaan dia Sangat sedih Dia bisa berkata Selamat kah anakmu Selamat kah suamimu Selamat Atur perkataan kita Dengan benar Jangan ada katakan Sumpah serapah Dalam perkataan kita Siapa yang mengemakan Tidak akan memakan buahnya 1 Petrus 3 ayat 10 Dikatakan Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Dikatakan 1 Petrus 3 ayat 10 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan yang menipu Kalau kita mau cintai hidup kita Kita mau lihat hari-hari hidup Hari-hari baik Maksudnya hari-hari baik Kita harus jaga lidah dan bibir kita Jangan lidah Jangan ngomong jahat Ah memang orang itu Memang gitu Gak pernah berubah Eh don't say Don't say Jangan ngomong begitu Pasti bisa berubah Jangan ngomong Jangan hakimi orang dulu Mereka bisa berubah Kok kita bisa berubah Taruh perkataan yang benar Kalau kamu mencintai hidup Dan memperoleh hari-hari yang baik Kekang lidah kita Amen Tujuan kita baik Tujuan kita benar Kita tahu Kita sudah Punya iman yang teguh Kita sudah Set prioritasnya Dengan betul Kita sudah tentukan prioritas kita Kita sudah ngomong Tiba-tiba Perkataan kita belum Oh my goodness Perkataan itu bisa dilempar Gak bisa ditarik lagi Beda dengan text chat Ngechat salah Delete chat For me Atau from Everyone Perkataan Waktu ngomong Wah Apalagi sama pasangannya Kamu kok sekarang Gendut banget ya Hamila kita Wah langsung Pasangan kita gak pede Jangan ngomong Jangan ngomong Begitu Kalau Kalau Pengen pasangan kita Beda Jangan ngomong Begitu Kamu sudah Keriputnya banyak sekali sih Wah langsung beli skincar Banyak-banyak Lah karena Jangan salahkan Perempuan beli skincar Karena Suaminya ngomong Ini loh Sudah mulai ada keriputnya Perempuannya sudah mulai Gopoh Waduh Sudah mulai Panik Set your word Dudu dan mati Dikuasai lidah Siapa yang mengemakannya Yang akan memakan buahnya Tekang lidah kita Ada amin Lukas 6 Ayat yang ke 45 Orang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari pembaharaan hatinya Yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan Barang yang jahat Dari pembaharaan yang jahat Karena yang diucapkan Mulut meluap dari hati Jadi ingat Amsal 4 ayat 23 Jagalah hati Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Hatimu harus dijaga Supaya perkataan-perkataan Kita bisa benar Gimana caranya menjaga Saya senang sekali Masmur 71 ayat 8 Tampilkan Bagaimana cara kita menjaga Perkataan kita benar-benar Ada lagi dengan ini Masmur 71 Ayat 8 Masmur Daud Waktu dia sudah tua Dia ngomong begini Mulutku penuh dengan puji-pujian Kepadamu Dengan penghormatan Kepadamu sepanjang hari Mulutku penuh dengan puji-pujian Selalu biasakan memuji Bukan mengkritik Bukan ngomong yang jelek Bukan misuh Apalagi Biasakan perkataan-perkataan Yang kita lepaskan Perkataan berkat Bukan kutuk Ada amin Kalau kita biasa memuji Tuhan Mulut kita pun terbiasa Mengatakan hal-hal baik Set your word Apalagi Masmur 40 Ayat 4 Dikatakan demikian Ia memberikan Nyanyian baru Dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang Akan melihatnya Dan menjadi takut Lalu percaya Kepada Tuhan Ayat ini menyadarkan Ia berikan Nyanyian baru Dalam mulutku Untuk memuji Allah Banyak orang Akan dibuatnya Menjadi takut Dan percaya Kepada Tuhan Our word Creating our word Perkataan kita Itu menciptakan Dunia kita So katakanlah Yang baik Supaya kita bisa Memandang Dengan mata iman Kita dengan benar Ada diperkati Tuhan Ingat tiga hal ini Jangan kehilangan iman Di masa Segala masa Baik segala Masa sulit Masa enggak Baik Atau masa yang baik Jangan kehilangan iman Yang kedua Atur prioritas Dahulukanlah Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maksuma yang ditambahkan Kepada Terus cari Tuhan Dalam masa-masa ini Terus kejar Tuhan Yang belum join CK Join CK Benar cari Tuhan Sungguh getal Sampaikan kesaksian Kesaksian yang membangun Mendoakan orang Satu sama lain Menguatkan Satu dengan lain Dan yang ketiga Set a word Atur perkataan kita Perkataan yang positif Amen Amen Anda siap? Ketika Anda siap What do you see is What do you get? Mari kita lihat Perkata-perkata yang benar Set hatimu dengan benar Sebelum saya tutup dalam doa Saya mau kasih pengumuman Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati